TANAH LONGSOR Jember Jawa Timur membuat BPBD setempat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir bandang. Hasil mitigasi yang dilakukan tim BPBD Jember, longsor yang terjadi di kawasan lereng selatan Pegunungan Argo Puro itu diketahui sepanjang 90 meter lebih. Longsoran tersebut berpotensi menyebabkan penyumbatan di aliran sungai Rembangan yang merupakan hulu dari sungai Jompo sehingga dapat memicu terjadinya banjir bandang. Lokasi yang sulit dijangkau membuat BPBD setempat hanya dapat mengimbau masyarakat yang tinggal di sepanjang banjiran sungai Rembangan dan sungai Jompo untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya, terutama di saat hujan deras di kawasan lereng selatan Pegunungan Argo Puro. BPBD Jember juga telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan langkah-langkah antisipasi agar longsor tidak menyebabkan terjadinya penyumbatan aliran sungai Rembangan. Selain ditemukannya titik longsor baru, tim BPBD Jember juga menerima laporan adanya retakan tanah baru yang juga terjadi di kawasan perkebunan rayap Arjasa. Namun belum diketahui pasti panjang retakan tanah yang dapat menyebabkan tanah longsor tersebut. Memang di wilayah Arjasa termasuk patrang daerah atas kemudian daerah Sikorambi itu masuk daerah punggungan gunung Argo Puro. Gerakan tanah itu artinya gerakan tanah itu potensi pergerakan tanah itu ketika triggernya, pemicunya itu adalah kayak hujan. Berdasarkan data dari BPBD Jember, sebanyak delapan kecamatan di Kabupaten Jember yang berada di lereng selatan pegunungan Hiang Argo Puro, mulai kecamatan Jelbu, Arjasa, Patrang, Sukorambi, Bangsal Sari, Tanggul, dan sumber baru merupakan kawasan zona merah pergerakan tanah yang dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor hingga banjir bandah. Terima kasih telah menonton!